Lemang adalah makanan khas dari suku Dayak di Pulau Kalimantan. Lemang sendiri merupakan salah satu makanan yang unik. Panganan yang terbuat dari beras ketan ini dimasak dengan santan. Keunikan lemang memang terbilang sangat nyentrik sebab cara memasaknya menggunakan batang bambu. Buat kalangan orang Dayak, lemang menjadi sajian makanan yang tidak pernah dilewatkan dalam berbagai pesta adat. Namun di kalangan suku Melayu, lemang disubuhkan saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Penyajian lemang memang memiliki khas tersendiri di berbagai daerah. Penyajian lemang ada yang menggunakan tambahan selai, rendang atau lauk bauk lainnya. Rasa lemang yang sangat nikmat membuat makanan ini banyak disukai masyarakat. Untuk menemukan lemang ini memang tidak sulit. Lemang banyak dijajakan di sepanjang jalan di daerah Bengkulu. Namun di luar daerah Kalimantan dan Bengkulu mungkin akan sedikit kesulitan untuk menemukan makanan ini. Lemang dimasak menggunakan bungkusan daun pisang dan dimasukkan dalam wadah bambu memang menjadi ciri khas tersendiri untuk memikat konsumennya. Di berbagai daerah mungkin masih sedikit pelaku usaha lemang. Sebenarnya peluang usaha lemang terbilang sangat menjanjikan dan menggiurkan. Peluang usaha lemang ini memang cocok menjadi ide bisnis yang menguntungkan. Buat yang ingin memiliki usaha, maka pilihan usaha lemang ini sangat pas untuk dijalankan. Usaha lemang dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga, petani, buruh, karyawan, PNS, dan lainnya. Keuntungan dalam menjalankan usaha lemang ini yakni merupakan makanan unik yang sangat cocok dinikmati berbagai kalangan. Lemang yang membuat banyak orang penasaran dan ingin mencoba membuat potensi usahanya terbilang menjanjikan.